Angguan di sana itu bukan hanya karena jalan kaki, tapi juga karena faktor cuaca. Kelelahan, faktor makanan, cukup diseduh, bahwa air panas. Kita di sana risikan terkena dehidrasi, peluk. Melansia biasanya makannya susah, bahkan dihirup jadi aromaterapi. Ada yang iritasi sampai berdarah-darah di bibirnya. Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wassalamu ala mawala. Gimana kabarnya sahabat umi semuanya, terutama yang akan umrah dalam waktu dekat ini. Semoga sehat-sehat ya, dan diberikan kelancaran, kemudahan segala persiapannya. Kali ini umi akan bahas sebuah persoalan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semua kepada umi. Yaitu tentang bagaimana umrah bagi lansia. Tips agar sehatnya ya, yang pertama pada saat nanti sudah berangkat ke tanah suci, maka saran dari umi ya, bahkan sebelum berangkat, itu pastikan Anda cukup istirahat. Ini biasanya yang mau merangkat umrah, sudah gelisah dari jauh hari. Mempersiapkan perbekalan, mempersiapkan pakaian, kemudian menerima tamu, kemudian juga mungkin Anda berziara dulu ke keluarga, ke makam-makam leluhur. Nah itu membuat akhirnya kurang istirahat. Apalagi sudah banyak ketakutan, banyak kecemasan, itu kurang tidur. Jangan ya, jadi usahakan banyak istirahat, cukup sehingga nanti mendukung vitalitas kita lebih prima. Karena lansia itu tentu berbeda, berbeda dengan yang muda. Begitupun nanti pada saat sudah tiba di tanah suci, maka jangan terlalu memforsir tubuh. Misalkan gini, kalau anak muda, itu tiap waktu sholat bisa bolak-balik ke hotel. Duhur, berangkat, pulang lagi. Nanti asar, berangkat lagi. Habis asar, pulang lagi. Maghrib, berangkat lagi. Dan seterusnya, dia masih kuat. Tapi kalau lansia, itu usahakan tidak seperti itu polanya. Kalau lansia, usahakan, misalkan kalau berangkat duhur, maka itu sampai dua sholat. Atau berangkatnya asar sampai maghrib. Jadi jangan terlalu sering bolak-balik. Kalaupun keluar dari masjid, pilihlah satu tempat yang dipakai untuk beristirahat. Misalkan kalau hotelnya jauh ya, kalau hotelnya jauh, pilihlah satu tempat untuk beristirahat. Di pelataran masjid, kemudian di tempat makan mungkin. Supaya tidak terlalu jauh, tidak terlalu lelah. Itu tentang pola istirahat ya. Jadi dijeda aja kegiatannya. Karena lansia itu, kalau di forsir, mungkin satu dua hari atau tiga hari dia kuat. Tapi nanti di hari empat kesekian dan seterusnya, itu biasanya ngedrop. Kecapean. Bahkan ada yang langsung ngedrop pada saat tiba. Di sini capek di tanah air, perjalanan dari daerah, kemudian naik pesawat sembilan jam. Belum lagi di bandara. Ya, ngantri untuk pasporan dan lain sebagainya. Maka itu sudah melelahkan bagi mereka. Belum, pulak-pulik ke masjid sudah sangat melelahkan. Maka, kalau seperti itu, jedahlah sedikit, istirahat dulu, dan tidak usah terus-terusan di forsir. Biar apa? Biar bugar tidak ngedrop di saat di sana. Yang selanjutnya adalah melengkapi diri dengan obat-obatan pribadi atau suplemen yang dibutuhkan. Nah, bagi yang punya keluhan di tanah airnya, punya keluhan baik itu masalah pipis tadi ya. Seperti kebanyakan lansia itu sulit, mengendalikan pipis, kemudian pada saat pipisnya sakit. Kemudian juga mungkin ada yang bawaannya diabetes, setruk, kolesterol, penyakit jantung, darah tinggi, dan lain sebagainya. Maka siapkan obat apa yang biasa Anda gunakan, yang direkomendasikan dokter Anda. Bawa sebagai antisipasi agar di sana, jika kamu itu ada pertolongan pertama. Lebih bagusnya lagi, Anda bawalah suplemen, minumlah suplemen yang baik, herbal-herbal yang baik. Justru sebelum Anda berangkat, konsumsi yang bagus-bagus. Seperti rekomendasi Umi, ini produk sangat bagus ya. Ini kemasan yang botol. Ini hanya teh. Kemarin ada yang mengeluhkan tentang masalah pipis, Umi rekomendasikan ini sama, sama ini pantilenernya. Jadi dari luar dan dari dalam. Pantilenernya itu membuat rangsangan ke dalam vagina dan ke dalam rahim, serta ke dalam kandung kemihnya agar dia menjadi antioksidan, menormalkan lagi. Kalau ada keluhan-keluhan di seputar itu, apa yang menyumbat, apa yang menghambatnya, kotoran-kotorannya, termasuk kalau misalkan perempuan itu ada keputihan, ada miom dan lain sebagainya, bisa dibantu dengan ini. Karena ini kandungannya sangat bagus dari teh hitam. Dari dalamnya bisa diminum. Ini bisa diminum setiap hari lima gelas, atau lebih juga tidak apa-apa, karena herbal dan tidak kontradiktir dengan obat-obatan dokter, tidak masalah. Jadi di sana jika mengkonsumsi herbal-herbal yang baik, seperti Umi ya kalau di sana itu walaupun di rumah agak males gitu, merawat diri, kalau di sana karena kebutuhan kita nggak boleh sakit, kita nggak boleh sakit. Apalagi Umi pembimbing, kalau pembimbing sakit gimana jamaah, siapa yang urus gitu, siapa yang melayani, siapa yang memimpin kemana-mana mereka pada saat akan beribadah. Maka Umi rajin tuh, apa saja yang memang Umi rasa nyaman buat tubuh, itu semua dimakan, itu semua dikonsumsi. Dan Alhamdulillah pada saat di sana, dia jarang sekali terjadi sakit. Kalau pusuh sakit, misalkan satu waktu sholat, dua waktu sholat, kita istirahat untuk tidur, tidur Alhamdulillah. Jadi setelahnya fit lagi. Nah itu jagalah diri, daripada nanti mengobati, mending mencegah konsumsi herbal-herbal yang baik. Seperti teh ini cukup diseduh, bawa termos kalau ada, dengan air panas biasa, nanti diminum bahkan dihirup jadi aromaterapi. Dan bahkan Umi sendiri yang paling nikmat itu, ini produk ini nih, spray ini. Nah, ini lagi terapi jerawat Umi ya. Karena di sini Umi lagi hormonal jerawat ya. Di sana ini bisa sangat bermanfaat pada saat menghadapi terik matahari yang menyengat. Karena terik matahari di sana beda dengan di Indonesia. Di sana itu kalau panas, panas banget. Sampai, apa, ini kayak tertusuk-tusuk ya panasnya. Panasnya sampai menusuk-tusuk. Nah kalau kita tidak familiar dengan cuaca di sana, tentu akan ada reaksi dari kulit kita. Reaksi apa? Biasanya ada yang merah-merah, ada yang iritasi sampai berdarah-darah di bibirnya. Umi sering dulu berdarah-darah. Nah, kalau bawah ini, ini selain menyejukkan, ini mengandung antioksidan. Kalau ada luka-luka, baik itu luka dari luar maupun luka dari dalam, berbentuk misalkan luka-luka dari jerawat, luka-luka dari iritasi gitu. Nah ini langsung bisa kering, bisa disembuhkan. Umi tuh lihat, mulai glowing ini sering disemprot ini ya. Alhamdulillah. Mulai agak ini, cuma ada tinggal satu nih jerawat besar yang kemarin hadir pada saat hormonal mohed. Nah ini rekomendasi ini, teman-teman, bukan semata-mata Umi jualan, tapi ini karena manfaat yang pernah Umi rasakan, dan juga banyaknya yang mengeluh kepada Umi terhadap kesehatan-kesehatannya, maka akhirnya Umi beranikan diri merekomendasikan produk-produk baik ini. Kalau teman-teman punya produk baik silahkan yang lain, tidak mesti yang ini. Tapi ini setidaknya Umi yang merasakan efeknya sangat bagus, termasuk juga pada saat untuk badan yang pegal-pegal, kaki pegal-pegal ini ternyata memakai panty liner ini, sangat bagus loh. disimpan di sepatu di kuas kaki kita, pada saat kita sering jalan ke masjid itu luar biasa kaki itu, pegalnya luar biasa. Bahkan yang jarang jalan itu biasanya menghadapi keramnya, keram di kakinya. Ketisnya membesar, kemudian telapak kakinya sulit untuk digerakkan. Terlebih pada saat saing, tentangan terberat kaki itu pada saat saing, karena saing itu berjalan 450-an meter satu kali saing, satu jalan saing dari sopa ke marwah itu sekitar segitu, 450 meter, maka kalikan tujuh itu sudah lebih dari 3 kilometer jalan kaki, hanya untuk satu kali saing. Apalagi kalau umrah kita 2 kali, 3 kali, 4 kali, berapa kilo coba. Belum lagi jalan dari masjid ke hotel, dari hotel ke masjid. Belum lagi di dalam masjid sendiri, setelah kita toa, setelah mencari tempat sholat, itu sudah jalan berkilo-kilo. Makanya vitalitas tubuh itu sangat penting untuk modal kita bisa umrah dengan lancar. Jangan sepelekan kesehatan, terlebih bagi lansia. Yang muda saja banyak yang tumbang. Tadi Umi tadi pagi, ada yang WA Umi katanya dia meriang, baru nyampe ke Mekah. Kenapa Mi? Mungkin itu faktor kelelahan kita. Tubuh kita yang baru beradaptasi dengan kota Mekah dan Madinah, dengan cuaca di sana, memang itu resikonya. Makanya harus benar-benar fit. Banyak sekali yang datang tumbang, bukan karena kita bawa penyakit sebenarnya, tapi memang antibody tubuh kita tidak siap untuk menghadapi adaptasi perbedaan cuaca di sana. Beda? Anginnya beda. Apalagi di kamar juga ber-AC kan? Di kamar ber-AC. Di luar debu banyak sekali. Panas menyengat. Aktifitasnya padat. Capeknya luar biasa. Kadang sampai tengah malam, bahkan sampai pagi, kita baru selesai toa. Makanya kalau tidak sehat, itu sangat mubazir. Waktu kita, harta kita yang dikeluarkan, nanti tidak bisa kita maksimalkan ibadah di sana karena sakit. Banyak kejadian, pernah duga di jamaah ummi dulu, datang ke Medinah dia, empat hari di Medinah, tidak pernah menginjakan kaki di kota, eh di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena sakit, tidak bisa bangun, tidak mau makan, tidak masuk makanannya. Kenapa? Karena di Mekahnya terlalu diporsir. Dan tubuhnya tidak fit, tidak bersiap-siap untuk menghadapi tantangan di sana. Jadi itu perhatikan juga yang selanjutnya adalah keseimbangan asupan gizi dari makanan yang kita konsumsi. Jadi untuk lansia nih, lansia biasanya makannya susah, makannya sedikit. Nah ini yang pendamping ini harus benar-benar memperhatikan makanan yang nanti dimakan. Bahkan lansia ini males untuk ke restoran. Karena restoran sama ruang tidur itu, kamar itu beda. Biasanya restoran itu di atas lobby. Ya sementara kamar bisa di lantai sekian puluh kan. Nah lansia males untuk ke restoran. Dia pengennya di kamar, rebahan pada saat tidak di Masjid. Lalu pada saat mau makan males. Males ngantrinya, males ngambil makanannya. Itu biasanya. Makanya pendamping di sini harus sangat telaten. Kalau Umi sebagai pembimbing, biasanya yang selansia seperti itu, apalagi yang punya kelungan, dibawain makannya. Walaupun itu juga susah payah. Kenapa? Susah payahnya di lift. Di lift itu susah bawa makanan banyak. Banyak orang. Makanan tumpah nanti, takut tumpah ke baju orang kan. Tapi kalau kita memang sayang, kita peduli sama yang lansia ini, ya harus usahakan, berikan, bawakan mereka makanan. Dan usahakan di dalam kandungan makanan yang dibawah itu ada selain makanan pokok, mungkin ada nasi, ada lauknya. Juga bawain buahnya. Buah-buahan ini sangat penting sekali. Kita di sana risikan terkena dehidrasi, risikan terkena pelu. Ada buah-buahan ini, buah-buahan ini sangat bermanfaat. Bawa buah-buahannya, bawa minumannya yang baik. Kalau sudah bawa teh ini, nanti dibekal ke sana, tinggal diseduh dengan air panas, minumnya sama teh. Biar apa? Biar mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh dan mengembalikan fungsi-fungsi sel-sel dalam tubuh seperti sedia kala. Sehingga nanti tidak akan mudah tumbang dengan sakit, dengan penyakit yang menerpa di sana. Perhatikan keseimbangan asupan gizi. Nah itu tips sehat untuk klansia yang akan umroh di cuaca apapun, perhatikan tips-tips tadi. Perhatikan apa yang tadi Umi bahas, agar umroh Anda bisa berjalan lancar, bisa beribadah dengan maksimal, dan mendapatkan pahala, kesempurnaan ibadah. Mudah-mudahan sepulang itu juga menjadi hamba Allah, tamu Allah yang mabrur, diterima amal ibadahnya. Nah itu teman-teman yang akan berkonsultasi seputar kesehatan lansia tadi, atau konsultasi seputar umroh, yang ingin umroh bareng Umi juga boleh, atau mungkin yang ingin info tentang produk-produk yang direkomendasikan Umi, boleh nanti hubungi nomor yang ada di bawah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi, salah satu pertolongan untuk Anda yang punya banyak sekali keluhan, yang ingin beribadah maksimal, tetapi kondisi badan sudah tidak seprima dulu lagi. Baik, itu saja. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah dalam berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bayatullah.